Baik, selanjutnya langsung ya tentang etika Nah, etika ini walaupun terakhir bukan berarti tidak penting Bapak Edi ya Tapi ini justru menjadi sesuatu yang ketika poin-poin yang nanti kita bahas disini tidak terpenuhi Dan malah bisa menjadi berdampak ke kita di akhir-akhir nanti Dan itu malah menjadi sia-sia semua Analisis semua proses machine learning yang kita lakukan menjadi manfaatnya malah tidak ada Dan juga merupakan kita sebagai salah satu data analisis Lalu apa itu etika? Kita mulai dengan yang sederhana Jadi ada dua definiti Yang nomor satu adalah dari Leeds University Adalah cara pandang untuk melihat apa yang harus kita lakukan dan tidak kita lakukan Jadi ya cara pandang itu ibaratnya sebagai aturan yang sudah lakulah Tentang ya seorang manusia harus seperti ini Kalau di masyarakat ya Kalau di uang kudid harus seperti ini Kalau di uang kudid harus seperti ini Sesuatu yang sudah diterima dari dulu Yang dianggap baik yang dianggap tidak baik Mungkin ada unsur sosialnya Ada dari masukan dari sisi agamanya Jadi saya akan membuatnya Berkumpul menjadi satu menjadi sebuah etika yang di sebuah Ya Ada juga dari Indonesia Dari karya Aryaneng ya Dari mana etika itu adalah bagaimana seharusnya seseorang harus hidup Ya apa-apa ya dan sebagainya saya akan Bapak Ibu sudah paham nah, kalau terkait dengan data, maka ada beberapa hal yang harus kita pahami dimana nanti aksi aksi yang dilakukan itu ada di lapar belakangnya oleh kalau dalam hal ini ada 3 background atau 3 motivasi di balik itu semua yang pertama harus dibasari oleh pertimbangan moral dan aturan agama yang penting sekali ketika di Indonesia dimana tentunya berbeda dengan negeri di barat kalau di barat mungkin hasil seperti ini kurang begitu diperhatikan jadi kalau misalnya di negara Belanda misalnya sudah banyak orang-orang yang memang tidak begitu konser kita seperti ini tapi tentunya disesuaikan juga bukan berarti kalau misalnya kita di Indonesia kemudian nanti data kita digunakan di negara lain atau kita membuat sebuah analisis untuk sebuah klien institusi atau sesuatu yang akan dipakai di negara lain maka nanti tetap harus mengikuti etika yang berlaku di negara tersebut ya jadi mengikuti dengan siapa kita dan di mana kita di kerja kalau di Indonesia berarti peraturan di Indonesia ya dasar pergadaran di Indonesia ada undang-undangnya ya berkait data dan sebagainya dan tentunya ada juga nanti keputusan seseorang juga di lapar belakangnya oleh masing-masing pribadi jadi tentunya kalau kita mengambil keputusan data terhadap sebuah kementerian tertentu dinas tertentu itu tentunya untuk lapar belakang berkait dengan dinas tertentu ya untuk apa datanya kayak kemarin kayak melkes ya datanya untuk menganalisis BDD kemarinnya stunting dan sebagainya kode etik-kode etik ini ada beberapa poin sumbernya adalah dari undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN saya hakin Bapak Ibu sudah sangat familiar ya ada integritas dimana integritas ada poin seperti kerasiaan tidak menyalahkan informasi kemudian Bapak Ibu semua juga harus melaksanakan peraturan perundang-undangan dan tentunya bertanggung ya nah aspek ini penting sekali jadi kalau kita berbicara tentang perahasiaan ini walaupun sedang viral jadi seperti kemarin ada data-data yang hosor dan sebagainya terlepas dari bener-bener enggaknya bocanya ya karena bisa jadi ada yang bilang pengalihan dan sebagainya pengalihan tapi kita tidak membahas karena kita lebih takut pada aspek perahasiaan jadi kalau misalnya pertanggung jawaban kita sebagai data analis kita menganalis data ini adalah data maka kesepakatan seluruh dunia kalau di Eropa ada namanya GDPR ya guidance data dan sebagainya ya ini yang di seluruh negara ini Eropa ya Belanda kemudian Spanyol Italia Inggris juga terlaku sudah lepas dari Eropa dan sebagainya pada dasarnya salah satu aspek yang paling ditonjolkan dan wajib jadi kalau itu terlanggar itu sudah atal sekali adalah garansian seperti misalnya ketika mereka login ya join ya membuat akun di sebuah website akun di sebuah aplikasi ya maka ada nama mungkin kalau di Indonesia ada Nika kalau di sana ada social security itu nombor sama seperti Nika kemudian mungkin ada alamat nomor HP nah ini kerusian sekali ketika nomor HP tersebar itu tidak nyaman sekali seperti di WAO orang siapa kita tidak tahu ada juga pengajuan pinjaman iklan-iklan matemat kita mulai tidak nyaman itu sudah mengganggu privasi seseorang jadi H2R betul-betul ketika kita mengolah data atau menyediakan jasa terkait dengan aplikasi yang mau tidak mau mereka register terlebih dahulu nah ini harus kita jaga kita jaga kita keep kita rawat jangan sampai keluar tanpa izin dari mereka semua termasuk ketika dalam konteks data science maka ketika kita mengolah data seperti kemarin ketika Facebook Apple bilang bahwa mereka melindungi penggunanya baik iPhone maupun Mac melindungi penggunanya dari proses pengolahan data tanpa izin pemiliknya nah itu Facebook sudah telah bakat karena dari sanalah mereka mendapatkan profit ketika dikunci sama Apple itu mereka jadi tersebutan tapi orang pengguna Apple nya senang karena bagi mereka itu adalah sebuah yang memang guna sehari itu kalau saya ingin ya jangan mengolah data saya seenaknya termasuk mungkin disini ada menyalah gunakan informasi berarti kalau memang dalam konteks kita tidak mengizinkan ya jangan disalahkan berarti ya walaupun sampai gak tahu ya di Indonesia itu data-data kita itu kayak misalnya ada iklan-iklan apa bisa masuk tapi kita gak pernah ngasih nomor hati kita ya dan bisa tahu nama kita lagi itu kita bersama bertanggung jawab dan sebagainya nah relevansi kita mulai langsung lagi menjadi data saintis kita mempunyai kemampuan untuk menghasilkan informasi dari data ini betul sekali karena memang yang kita olah adalah data sehingga data inilah yang menjadi bahan baku paling penting dalam misalnya mendapatkan insight terambil keputusan dan sebagainya ya tapi ketika kita berhadapan dengan data publik dalam artian data perindisidu data orang perindisidu maka aturan bakunya baik di dalam maupun di luar negeri harus mendapatkan izin dari mereka kalau gak dapat izin gimana nah itu ada seni-nya seni-nya mereka mau memberikan izin dan sebagainya mungkin nanti kita berikan reward atau apa ya atau kita memastikan bahwa datanya tidak akan tersebar ya kalau sudah janji harus kita janji akan menjaga data ya untuk kita kita punya kemampuan mencari informasi tersebut kita akan punya hasil model yang kemarin sudah 4 hari kita bahas yang nanti akan merujuk kepada seseorang atau kelompok asar kita langsung ya bisa jadi misalnya kita mau bikin model penyeleksi kredit kemarin ya hari ketiga ketiga ya kredit maka nanti ini juga pasti akan berimbas dan jangan sampai mendiskreditkan kelompok tertentu misalnya kita mendesain kreditnya hanya bagus untuk golongan tertentu kalau golongannya A misalnya akan lebih mudah diloloskan daripada kalau golongannya B kalau dia agak disusahin apalagi C itu sudah pasti ditolak ini golongannya lebih kepada kayak semacam ras syara dan sebagainya itu gak boleh karena ada di konsep luar namanya fairness kalau pengolahan data maka hasilnya harus sama untuk semua sama adilnya jadi didapatkan persetujuan kredit atau tidak bukan karena caranya itu agak maras tapi memang karena fiturnya karena profil kredit kita sebelumnya karena karakter kita dalam membalikkan pinjaman karena lebih kepada itu dan itu tidak melihat pada rah suku dan sebagainya kemudian menutupan menjawab atas knowledge tersebut jadi ibaratnya kalau kita tidak punya model yang model bagus maka kita harus menjaga model itu sesuai peruntukannya karena malah diperjual apalagi datanya malah dijual juga walaupun orang bilang gitu kadang tidak jujur contohnya adalah yang besar adalah Huawei sampai sekarang Huawei tidak ada Google Ad Play Store tidak ada karena terindikasi dan ketahuan membocorkan data-data yang ada di dalam jadi mereka mengirimkan data-data usernya menggunakan ini ada untuk politik antara akhir kita mengirimkan datanya ke Tiongkok atau Cina ini nama negara bukan orang negara Tiongkok jadi US itu class dengan Tiongkok kemudian mengirimkan data-data user warganya untuk eskronasi macam-macam ternyata betul sehingga mereka janjinya akan menjaga dan malah dikirim dikirim data-datanya sehingga diprotes oleh Amerika melarang Huawei untuk memasangkan Playstore kenapa Playstore karena Playstore adalah dari Google berusaha dan berbasis di Amerika Korea yang walaupun ada untuk politik tapi seperti ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan janji di depannya bilangnya dijaga malah dikirim ini yang merek-merek lain masih aman seperti Xiaomi atau HP-HP Oppo yang berbasis produk-produk manfaatnya di Tiongkok masih oke nah sikrus hidup data jadi berdasarkan undang-undang 28 tahun 2014 jadi kita sudah sebarang-undangnya ada beberapa ciptaan yang dilindungi yang pertama adalah collection kemudian pre-processing ya pengumpulan data proses pengumpulan data harus betul ya proses pre-processingnya menyiap apa apa ya melakukan proses data sudah dikumpulkan ya yang kita bagi kemarin ya termasuk apakah taruh di data di bagian mana dan sebagainya di proses apa lagi ya kemudian menggunakannya menyimpan dulu ya men-storage juga ada undang-undangnya tidak boleh bisa terakses publik dan sebagainya tidak boleh bisa di-hack jadi ya ini undang-undangnya sudah ada cuman kalau misalnya implementasi dari undang-undang ada pihak yang lebih pasap untuk menyampaikan jadi kita tidak bisa menyampaikan ini ya undang-undangnya sudah ada implementasinya mungkin ada seseorang atau institusi yang berkata berkata ya storagenya harus kita jaga kemudian usagenya juga harus kita jaga pemakaian jadi ibaratnya memang kalau dari awal data adalah digunakan untuk aktivitas A yang memang digunakan beneran untuk aktivitas A jangan digunakan yang aspek lain yang memang tidak sesuai kekeparapan di awal ya nah istri-istri yang seri dibicarakan tadi ada sedikit saya singgung terkait fairness adalah bias dan diskriminasi ini penting sekali karena kalau misalnya bapak ibu menggunakan aplikasi wajah ya sebut saja kayak snapchat atau misalnya filter-filter yang ada di instagram tiktok dan segala disini itu sempat ada filter kalau misalnya dia mendeteksi orang hitam bukan orang hitam dalam diskriminasi kalau memang kulitnya hitam itu hasilnya tidak sebagus editan filternya kalau orang putih di Amerika kayak gitu-gitu mereka marah sekali ini kalau wajah saya putih editannya bagus nih kalau wajah saya hitam editannya kok kurang rapi kurang hantik kurang ganteng kurang apa gitu ya wah marah mereka ini merasa kita apa dari ras istilahnya mereka afroamerikan ya marah dekat ya akhirnya bisa itu bisa dituntut disana orang yang suka bisa saling nonton ya itu gak boleh termasuk bias tadi ya ketika misalnya aplikasi pinjamannya datanya lebih banyak data orang ras tertentu bisa jadi hasilnya bagus untuk ras tertentu karena data senternya kurang banyak ya nah itu bisa bias dan disana juga disini kalau mereka merasa kok ketika kita dari golongan tertentu ketika mengajukan aplikasi ini kalau di aplikasi bilang kita selalu ditolak padahal kredit saya bagus sejarahnya dan sebagainya itu bisa jadi karena sampelnya belajar data untuk golongan tertentu tadi kurang ya ya kemudian pelanggaran hak individu nah ini gak boleh dilanggar ya hak individu seperti misalnya hak-hak yang tidak ada ya dalam pandang hak-hak manusia ya termasuk hak menjaga datanya ya kemudian informasi penting privasi harus dijaga jangan pada isolasi disintegrasi sosial maksud-maksud ini ada proses yang tidak transparan jadi kalau misalnya ada datanya diolah lagi ya mereka harus tahu dan tahunya harus disampaikan di depan kalau di depan sebut itu agak terik ini kalau kita ngasih info di Facebook sebelum kita nge-tong itu ada keterangan bla-bla-bla-bla yang panjang sekali kita gak pernah baca terakhir-terakhir tentang Anda menyesuji bahwa kita ada peset tentang tentang aja oke ada salah satu syarat di sini adalah mereka berhak mungkin ada kata-kata berhak menggunakan data kita untuk misalnya disirim kesehatan kita walaupun ada kata-kata untuk kepentingan kita tapi sebenarnya kesehatan mereka tidak itu kalau dibaca tidak ada tapi kita gak pernah ada outcome-nya yang gak reliable gak aman dan gak bagus kualitasnya nah ini gak boleh misalnya misalnya kalau kita membuat aplikasi serbet ya berdasarkan klasifikasi ya mengeteksi objek-objek di depannya apakah ini pohon apakah ada orang ya ternyata akurasinya kurang bagus terus dipaksakan sehingga harusnya di depan ada pohon tapi mobilnya misalnya salah mengeteksi jadinya bahaya gak aman gak reliable kita bisa dipercaya kualitasnya jilat ini kayak gini bisa harus dipastikan bagus dulu dipastikan aman dulu ya setelah dikawakan ujian berkali-kali ya mungkin nanti ada kalau diunisai ada FNT mungkin ya atau ada sertifikasi dari BNSP atau apapun ya lembaga lembaga yang bergenal ya untuk bisa mengetek kualitas dari sebuah model artik asib sebagainya baru kalau semalolo sebesar yang ditentukan baru dilansik ya kemudian aspek lain yang memang ini jujur ini kelemahan dari kita ya orang Indonesia yang gak tahu mungkin sistem pendidikannya dan sebagainya adalah harus memberikan kredit kepada kredit itu bukan kredit uang ya isuanya memberikan citasi lah memberikan kredit ke bahasa ini ya citasi ya bahasa Indonesia jadi memberikan pengakuan memberikan pengakuan kepada orang yang kalau kita gunakan produknya ilmunya bahkan cuman sekedar kata-katanya misalnya data science adalah bla 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 nah ini sebenarnya yang ngomong gini bukan kita yang ngomong gini adalah Mr. X misalnya Mr. X tahun 97 misalnya ya maka kita harus kutip kata-katanya Mr. X bahwa ini bukan kata-kata saya nah orang Indonesia termasuk saya ya dulu ya adalah pengennya tuh ngaku-ngaku itu yang ngomong saya atau mungkin sebenarnya enggak cuman lupa aja nulis nah itu juga gak boleh lupa nulis ini termasuk kalau di dunia luar namanya pelagian sebenarnya niatnya sudah saya tulis sudah kita tuliskan tanda putih gitu ya ini bukan saya teman-teman kan karena gak ditulis jadi gak lengkap dianggap pelagiasi pelagiarisme ya pelagiat misalnya ya dan sebagainya ya karena itu memang bukan properti kita ya atau misalnya kita membuat sebuah model dimana modelnya bukan dari kita modelnya dari orang lain kita tinggal running aja yang harus disebutkan modelnya dari siapa nah ini ini emang emang mungkin belum diajarkan dari kecil ya bahwa menghargai inteleksualitas orang lain itu sesuatu yang harus ada mungkin kalau dulu gak tau dari dulu saya gak pernah diajarkan dulu juga sehingga ya kayaknya kalau ada termasuk gambar ya mengambil gambar dari mana ya gambar ambil-ambil aja kalau misalnya ada hubungannya maka harus ditampilkan sumbernya dan sebagainya ya ini dari universitas nah terkait privasi maka informasi tentang kita dapat membahayakan jika diusaha orang lain ini saya yakin bapak ibu semua setakat bahwa kita gak nyaman kalau data kita tersebar di mana-mana misalnya nanti ada konten tapi kan saya orang terkenal ya iya karena kan orang lain gak terkenal orang tersebut ada orang lain yang lebih nyaman dengan datanya tersimpan sendiri datanya ya ibaratnya orangnya memang gak mau terexpos ya karena memang lebih nyaman kalau gak orang lain gak banyak orang tahu tentang kita jadi sehingga nalih betul-betul kita jaga beberapa informasi seperti ini misalnya ya ini yang paling simple ya nama NIK takutnya kan nanti bisa ditekp buat digital ya apalagi NIK takutnya komplet sudah ada komplet tinggal masukkan ke digital baik itu nomor WA-nya atau nomor HP-nya bisa di-clone lagi wah ini bahaya sekali walaupun di-clone tidak bisa aktif dalam dua waktu yang bersamaan jadi kalau misalnya ada HP berhasil di-clone HP kita misalnya ada HP orang lain yang meng-clone HP kita 08-blah-blah jadi kalau misalnya dapat OTP itu banyak sekali dia akan sampai ke HP yang aktif pada saat itu kalau dia sampai ke sini bobol itu ya yang bobol bisa masing-masing ya bisa bobolnya bisa rekening bank bobol ya banyak termasuk hati-hati sekali Bapak Ibu kalau pakai internet banking jangan pakai Y-Fi publik Y-Fi publik hati-hati ya pakai lah pakai aja internet rumah yang memang Bapak Ibu yakin internetnya hanya ada di rumah Bapak Ibu atau pakai aja ya provider dari HP maksud dari singkatnya aja ya dari Y-Fi karena kalau dari Y-Fi publik orang lain bisa tahu trafficnya termasuk sang pemilik Y-Fi yang paling paling bahaya dari setiap itu karena dia bisa melihat informasi lalu-lalang melewati router Y-Fi melewati apa ya alat yang Bapak Ibu kalau di rumah internet kedap-kedip-kedip yaitu router namanya dia bisa ngecek semua informasi yang ada di studio dia bisa ngecek kalau dia pasaran termasuk Bapak Ibu misalnya mengirimkan PIN ya mengirimkan nomor rekening password semua bisa kebaca ya ini masuk dalam aspek cyber security kamanan cyber kamanan cyber ya jadi kalau misalnya mengakses itu jangan pernah ada di WhatsApp kalau Bapak Ibu ke cafe ke bandara ya jadi begitu mending boleh-boleh aja tapi jangan bertransaksi yang beresiko kalau cuman sekedar buka sosnet boleh sekedar buka WA boleh misalnya WC publik langsung pakai buat transaksi jangan kalau pun ke-tapet ke-tapet pakai CVN yang berbanyak ya sehingga nanti informasi ke WC-nya terinfusi dan macam-macam ya walaupun ini lebih lebih spesifik dari privacy tapi ini adalah bagian dari kita menjaga data kita sendiri jadi walaupun misalnya datanya sudah dijaga tapi kita pun juga harus melapisi lagi dengan lapisan kalau misalnya maksud saya jadi informasi kita kan sudah tersebar sebenarnya tersebar kan dalam artian data-data ini sudah ada mereka sudah punya maksudnya adalah dalam aplikasi kita sendiri informasi-informasi terkait nomor ekening yang yang lebih spesifik lagi ya berhubungan dengan keuangan kita dan sebagainya dalam transaksi keluar masuk kita sendiri yang tersebar gitu jadi bagaimana kayak tadi ya kita harus melek bahwa lausaha publik itu berbahaya kita harus melek bahwa informasi keluar masuk bisa dibaca dengan orang lain kalau dia tahu caranya ini tidak ini tidak susah sebenarnya Bapak Ibu kalau bisa melihat caranya dan sebagainya kemudian kalau misalnya ada produk-produk pengaman salah satu adalah yang paling mudah yang paling mudah Bapak Ibu gunakan tinggal beli aja sitian yang terpercaya di luar sana ini bukan informasi tapi itu sangat-sangat membantu karena informasi yang keluar masuk nanti dalam bentuk enkripsi sehingga Bapak Ibu orang ini kalau mau membaca agak-agak dia harus membuka enkripsinya mendekripsinya dulu bisa melihat dan itu susah sekarang ya itu salah satu contoh nah kita perlu regulasi tidak ada di beberapa waktu lalu ada peserta dari komilko juga yang memang terkait di aspek penjagaan data yang memang sekarang katanya sedang digodok aturan spesifik terkait kalau ada data bocor dan sebagainya dulu untuk kita bahas status Tokopedia ya sebut saja ya kan yang bocor banyak ada Tokopedia bocor Bukalapak bocor Shopee bocor yang bocor passwordnya dan sebagainya cuman gak sampai bocor katanya mereka mengiklaim gak sampai bocor informasi nomor rekening cuman yang bocor cuman username dan password saja sehingga pada saat itu segera merubah passwordnya atau menambah itu faktor autonifikasi jadi apa yang bisa saya dua FA ya menemai juga loginnya gak cuman pakai password tapi loginnya juga pakai OTP baik OTPnya lewat email maupun OTPnya lewat SMS HP ataupun sehingga double kalau orang mau login dia harus apal ininya dan dia harus punya device lain atau alat lain yang bisa menverifikasi kalau dia memang sudah masuk jeneral data jeneral data proteksi region jeneral data GDPR nah ini kalau misalnya Bapak Ibu suatu saat pengen melalang dunia pergi ke dunia luar menjadi data saintis luar maka cukup cukup memenuhi GDPR Bapak Ibu sudah memenuhi semua aspek data etika di hampir seluruh dunia jadi aturannya mengikuti dan sangat mirip dengan ini ada di UD Eropa yang berlaku di UD Eropa dan ini sangat tetap sangat tetap sekali jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau memastikan ini cara saya memperlewakan data sudah betul atau tidak maka cukup dilihat aturan GDPR nanti ada beberapa poin-poin penting ini kalau contohnya adalah kita harus memonitor apabila ada perubahan struktur data seperti dashboard monitoring logs harus kita laporkan secara berkala dan kita catat semua kita monitor kemudian lindungi data baik yang sedang beredar beredar kalau kita menggunakan cloud kita ambil data maaf kita kirim data kemudian dianalisis dikat ini hp kita kita kirimkan lagi kan ada informasi keluar masuk keluar masuk dari hp kita ke server cloud untuk mesin dan sebagainya dikirim lagi ini harus datanya harus dijaga jangan sampai bocok ini gak boleh ya kemudian ada kebijakan pembatasan akses jadi user admin kalau misalnya untuk bisa mengakses database terkentu semua data itu terkumpul disini misalnya maka harus ada beberapa layer beberapa lapis penjagaan yang bisa masuk orang-orang terkentu ini kalau di bapak ibu misalnya mungkin informasi tentang cloud database cloud itu lapis saja banyak-banyak baik cara lapisan kritik lapisan protokol dan maka cara software dan kalaupun misalnya kita menyimpan data-data publik data-data orang yang kita analisis maka ada nama aslinya itu harus dianonimkan seperti kemarin saya tunjukkan misalnya yang satu aslinya adalah Joko ganti saja menjadi A1 orang kedua adalah A1 dan sebagainya kita tidak mengerti A1 siapa kemudian dia berasal dari mana apakah bisa dikira-kira A1 dari email harus bisa dianonimkan menjadi sesuatu yang satanakan fiksi kemudian bisa kita enkripsi juga jadi hanya bisa dibuka dalam format Excel kembali setelah kita bisa menjaga enkripsi nah ini ada kebotoran privasi saya yakin Bapak Ibu sudah pernah di tahun 2020 kita pernah berasal tentang seperti dia ini ini kalau di Amerika kalau di Amerika ini sudah dituntut miliaran dolar kalau di Amerika tapi kalau di Indonesia ya moga-moga bisa juga kayak gitu ini ini juga sama jadi Facebook dan Google itu sudah kena denda berkali-kali jadi kenapa mereka kena denda termasuk Google itu kan sebenarnya men-tracking kita men-tracking kita dari kebiasaan kita dari cookies 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 jadi di WhatsApp kita tuh mereka kita loginnya kapan dimana posisi apa kita browsing apa aja sebelumnya tujuannya apa tujuannya adalah untuk personalisasi untuk iklan sehingga iklannya sesuai dengan kebiasaan kita jadi karena saking kayanya mereka mereka bayar denda dendanya itu bagi mereka jadi kalau kena denda ya sudah bayar aja nanti gitu lagi gak apa-apa karena profit mereka aja lebih gede ya begitu kemudian ini Edward Snowden apakah Edward Snowden termasuk positif atau negatif ini nanti bisa Bapak Ibu diskusikan di rumah kalau disini nanti Bapak Ibu siap-siap aja disini fokus presentasi untuk presentasi nanti random Bapak Ibu jadi kalau dari materi etika itu aja cuman yang mungkin yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah yang wajib adalah nomor satu adalah kerahasiaan data harus berkata-kata kerahasia termasuk misalnya kan Bapak Ibu ini kan upload upload ke RNS maka termasuk saya pun tidak boleh menyebarkan data ke orang lain dan Bapak Ibu upload nanti tanpa izin Bapak Ibu itu adalah salah satu aspek tersebut dan termasuk yang lain juga sama juga ketika kita melihat data orang lain atau melihat ini bagus sekali boleh gak saya kontak tanpa izin dia rahasia jadi harus yang rahasia biarkan rahasia jangan yang rahasia kita kita share tanpa izin itu gak boleh termasuk privasi kalau ada informasi rahasia informasi yang sangat berkata private itu gak boleh dibuka termasuk harus minta izin dan sebagainya rahasia privacy kemudian kalau mengolah data harus harness mungkin dari bias jadi harus ini idealnya kalau data chatnya menentukan apa berdasarkan apa kalau Bapak Ibu menimbulkan itu secara general maka datanya harus meliputi semuanya cukup saya kemarin datanya lulus tidak lulus sekolahnya lulus tidak lulus yang datanya kebanyakan yang lulus sehingga nanti mendeteksi tidak lulusnya kurang pinter karena datanya kurang banyak kreditnya lebih banyak untuk kredit orang Sumatera misalnya data chatnya banyakkan orang Sumatera orang Indonesia Timur kurang banyak sehingga nanti mendeteksi Indonesia Timur banyak errornya ya karena memang data chatnya kurang kurang fokusnya kurang banyak kurang sama sehingga adil untuk semua kategori yang ada paling ini saja sih rahasia privacy karnex harus menjaga data dan harus menikah izin ketika kita menggunakan data mereka ataupun apapun datanya modelnya termasuk kita harus mencitasi orangnya jadi kita sebutkan kalau kita sampaikan hasilnya mereka kita sebutkan siapa nama pembuatnya jangan ditutup tutupin saat kita bikinan kita termasuk saya pesannya biar kita kelihatan keren tapi setelah saya belajar di atas di situ sesuatu yang sangat tidak boleh karena kita harus menghargai intelektualitas orang karena dengan kita menghargai dia semakin semangat lagi dan itu adalah berjalannya ilmu seperti itu kita tahu ilmu ini turun dari siapa oh ngerti ngerti lagi jadi kalau orang itu tidak mau belajar dia bisa men-tracing oh kalau aku mau belajar itu aku sama orang ini orang yang 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 misalnya di dunia medis ini sangat penting antibiotik ini terjadi karena penelidihannya oleh Mr. A kita konfirmasi ke dia kita tanya oh tekniknya seperti itu berarti lain kali harus seperti itu biar obatnya bagus jangan sampai dibilangnya kita padahal kita gak dikin pas kita ditanya kita gak bisa jawab nah malah nanti bisa mempermalukan kita sendiri itu yang gak bagus dikitanya gak bagus juga dibagi orang lain yang sebenarnya punya ilmu gak ekspertis di bidang sebut nah dari saya itu ya untuk etika bapak ibu jadi bapak ibu sudah 4 hari kemarin kita belajar dari awal boleh bapak ibu belajar pendahuluan data science processing modeling sampai dengan forecasting sekarang bapak ibu sudah memahami etika saya harap bapak ibu bisa mendapatkan gambaran secara dasar data science itu seperti apa cara mengolahnya cara mendapatkan hasil yang baik yang relevan sehingga nanti di dunia nyata di tempat bapak ibu bekerja diharapkan bapak ibu bisa memberikan sebuah insight positif dampak positif di tempat bapak ibu bekerja melalui hasil pengolahan data yang bapak ibu lakukan nah sampai sini dulu ada pertanyaan bapak ibu sambil bapak ibu persiapan ya nanti kita mulai 5 menit lagi nanti saya panggil secara random sesuai yang sudah mengumpulkan dulu baru nanti bapak ibu bisa terpikir terpikir terpikir